Karena nilai dolar yang melambung-lambung, orang berebut akhirnya membeli dolar. Dan kemudian menarik dana-dana yang ada di bank. Kan ras. Bank raksasa pun ketika itu kan kolet. Luluh lantah. Luluh lantah. Menyelamatkan nyawa seorang manusia, sama dengan menyelamatkan nyawa seluruh manusia. Keahyan, nasa, jamiah. Karena ketika bank rugi, si pengusaha yang menggunakan uang rugi, bank ikut rugi, nasabah pun ikut rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadijaya Santika dalam podcast kabar Banten. Tamu kita hari ini luar biasa. Saya sampai bingung nyebutnya apa. Tokoh masyarakat, iya. Lalu kemudian beliau pendiri, salah satu tokoh pendiri provinsi Banten. Terakhir sampai sempat nyalon. Jadi wagub dadakan. Inilah orang jok kita, tokoh Banten. Yang hari ini kita akan bahas soal perbankan syariah. Haji Mbaimulia Sarip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Haji? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Semangat. Saya lihat sih Haji pasti semangat terus karena jarang di rumah. Haji, hari ini kita bahas soal perbankan syariah. Kita tahu bahwa Bank Syariah Indonesia baru saja diresmikan 1 Februari kalau tidak salah oleh Pak Jokowi. Dan kalau kita bicara tentang identitas syariah atau perbankan syariah, ini potensi yang luar biasa. Kalau ya di mencatat, karena saya sering diskusi soal ekonomi syariah dengan Pak Haji, saya agak mengikuti tentang pertumbuhan syariah di Indonesia kan sekitar 5,7 sekian persen lah ya dari PDB nasional yang 5,2. Nah dengan munculnya ini, kita lihat Banten yang mayoritas penduduknya adalah muslim gitu. Pak Haji melihatnya seperti apa nih potensi Bank Syariah Indonesia? Alhamdulillah memang perjuangan mendirikan Bank Syariah itu sejak tahun 1978. 78? Ya oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dan sekarang Alhamdulillah tahun 1992 berdililah Bank Mu'amalah Indonesia, Bank Mu'amalah Indonesia. Kemudian sekarang sudah berkembang Bank-Bank Syariah BUMN swasta, sampai dengan ketingkat BPR dan juga BMT BUMN. Dan tentu saja kita sangat bersyukur bahwa perbankan syariah ini sekarang sudah tidak menjadi asing di bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Hanya memang peluang yang sangat besar ini masih belum bisa kita andalkan. Karena memang masyarakat Indonesia, umat Islam di Indonesia ini pada umumnya masih belum paham tentang perbankan syariah. Perbankan syariah didirikan itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh manusia. Iya, iya, iya. Dan kalau kita lihat masyarakat Banten yang begitu mayoritas, kan kalau dilihat soal inklusi keuangannya memang masih rendah kalau dilihat ya Bank Syariah itu Pak Haji ya. Dan artinya masyarakat juga kalau bicara tentang soal perbankan, aksesnya mungkin lebih senang. Pak Haji suka bilang, masyarakat kita masih senang nyimpen uang di bawah kasur. Nah tantangan lalu apa yang perlu dilakukan perbankan syariah Pak Haji? Harus lebih banyak mensosialisasikan produk perbankan syariah ini ke seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kepada umat Islam. Jadi kalau kita bicara di pondok-pondok pesantren, ketika misalnya para kiai membahas tentang munakahat, tentang pernikahan, ya itu yang paham cuman kiainya, saat itu nggak paham. Iya, iya. Jadi ya sosialisinya itu tentang pemahaman. Iya, tentang pemahamannya dulu. Ketika Pak Kiai menjelaskan tentang muamalah, Kiai nggak ngerti, saat ini juga bingung. Padahal di dalam ajaran Islam, antar ibadah dan muamalah itu tidak boleh dipisah. Justru muamalah itulah muaranya ibadah. Iya, iya, iya. Nah, kemudian begini. Kita diciptakan oleh Allah, manusia. Kita hidup di bawah kolong langitnya Allah. Di atas buminya Allah. Dikasih rizki oleh Allah. Semuanya punya Allah, kita semua tidak punya apa-apa. Bahkan diri kita pribadi pun bukan punya kita. Iya. Ketika Allah mau ambil, dia ambil saja. Iya. Orang tua kita bukan punya kita. Kalau Allah mau ambil, dia ambil saja. Iya. Anak, menantu, cucu, semua bukan punya kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Lahu maafis samawati wa maafil al. Kepunyaan Allah lah yang semua yang ada di langit dan di bumi ini. Kita diatur oleh Allah. Dalam segala hal, karena Allah yang maha tahu tentang manusia, tentang alam jagad raya ini. Betul. Nah, di dalam harta pun bukan punya kita. Untuk, apa namanya, bermu'amalah, bertransaksi bisnis dan lain sebagainya, Allah mengatur itu dan itu bukan untuk keperluan Allah. Allah mah nggak perlu apa-apa. Iya. Manusia di muka bumi ini yang pernah ada, yang sedang ada, sampai dengan nanti terakhir yang akan ada, kiamat. Ya, semuanya durhaka kepada Allah, ingkar kepada Allah, Allah tidak akan pernah pensiun jadi Tuhan. Iya, benar. Nah, kalau kita lihat soal Muhammad tadi, Pak Haji. Kalau dilihat kan perbankan syariah dengan konfesional ya, kadang-kadang banyak yang tidak bisa membedakan. Rumah terkait mungkin soal objeknya, apa namanya, nasabahnya. Sama-sama ber, apa namanya, berebut di satu pasar yang sama. Padahal, kalau kita lihat sektor, banyak sektor yang belum digarap konfesional. Pak Haji ngeliatnya seperti apa? Perbankan syariah itu berbasis sektor real. Ya, makanya, Islam mengajarkan bahwa misalnya pinjam-meminjam itu tidak boleh mengambil untung. Sekecil apapun. Mengambil untung dari pinjaman itu dilarang. Itu riba namanya. Kita boleh mengambil untung dari mana? Dari jual-beli. Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Dari kerjasama. Jadi di dalam Islam, ketika nasabah sebagai kreditur dan bank sebagai debitur misalnya, itu yang diperbolehkan adalah jual-beli atau kerjasama. Ketika misalnya perbankan itu bertransaksi tentang misalnya rumah. Rumah itu jual-beli dengan bayar dicicil. Dan tidak boleh ada keterlambatan kemudian dibebankan tambahan dana. Kemudian misalnya jual-beli mobil, boleh. Ngambil untung dari situ, boleh. Cicilannya tidak boleh ada penambahan. Kalaupun dia terlambat bayar. Nah, jadi sebenarnya Allah menciptakan aturan dalam bertransaksi ekonomi atau muamalah. Itu untuk menenangkan kita. Bayangkan pada saat tahun 1998, ketika terjadi krisis moneter. Ya, dari mulai gejolak nilai tukar dolar yang kemudian berdampak kepada bank itu diras. Ya, karena nilai dolar yang melambung-lambung, orang berebut lahirnya membeli dolar. Dan kemudian menarik dana-dana yang ada di bank. Kan ras. Bank raksasa pun ketika itu kan kolet. Luluh lantah. Luluh lantah. Yang selamat waktu itu hanya satu, bank muamalah Indonesia. Karena berbasis tadi. Karena berbasis. Karena dia tidak mengacu kepada dolar, tidak mengacu kepada bunga. Ini bukan fatwa, ini fakta. Fakta. Saya pelaku. Nah, gimana waktu itu Pak Haji melihatnya? Apa namanya, mengalaminya. Kan Pak Haji salah satu tokoh yang giat dengan soal ekonomi syariah. Waktu itu gimana? Terima kasih. Ada potensi yang bahwa inilah akun ilmu syariah yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi. Iya. Saya pengusaha yang, apa namanya, yang sukses. Berhasil. Survive. Survive di tengah krisis. Tahun 98, saya bagaimana melihat perbankan yang lain. Ya, pengusaha-pengusaha yang jadi nasabah Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN. Ya, yang sampai hari ini pun likuiditas Bank Indonesia, sampai hari ini kan belum pernah kembali itu. Ya, itu akibat apa? Akibat dari sistem perbankan yang berbasis kepada riba. Nah, memang Islam tidak memaksa. Ya, tidak pernah ada paksa di dalam ajaran Islam. Hanya kita ingin mencari yang tenang. Karena sistem perbankan syariah itu mengacu kepada tenang dan menenangkan. Menenangkan. Aman. Aman. Gini. Tujuan Islam itu pertama itu pertama untuk menjaga agama. Semua agama dijaga. Karena Allah tidak berkendak menciptakan manusia beriman semua. Kalau Allah berkendak menciptakan manusia di muka bumi ini, semuanya beriman. Apa susahnya buat Allah yang maha gagah perkasa itu? Dalam sepersekian detik pun terlalu lama. Dan semua manusia beriman, tapi dunia ini sepi. Terus kita mau kedawahin siapa. Kita ditugaskan untuk dakwah. Saling dakwah sendiri nanti. Nah. Ya. Gak ada gunanya. Ya, benar-benar. Sepi. Tidak ada dinamika. Oleh karena itu, Islam punya konsep yang sangat luas. Luas. Yaitu, lakum dinukum wali hadir. Yang kedua. Ya. Hifdun nafas. Menjaga jiwa. Ya, tadi menjaga agama. Semua agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Sekarang ini kita sedang menjaga jiwa. Di era COVID ini. Kita menjaga jiwa sendiri. Menjaga jiwa keluarga. Dan menjaga jiwa orang lain. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Menyelamatkan nyawa seorang manusia. Sama dengan menyelamatkan nyawa seluruh manusia. Kaahyan Nasa Jami'ah. Ya, ya. Ya, jadi sekarang ini kita sedang apa ini? Sedang jihad ke manusia. Yang ketiga. Hifdun mal. Menjaga harta. Oleh karena itu, Islam mengharamkan sistem penganiayaan dari sistem bunga berbunga. Dilarang, gitu. Kenapa? Karena itu memberatkan. Sebuah contoh tadi tahun 98. Hanya bisnis yang berbasis syariah yang selamat. Itu fakta, bukan fatwa. Nah, kemudian yang ketiga. Hifdun akal. Menjaga akal. Semua yang merusak akal dilarang. Narkoba, judi. Ya, minuman keras. Semua yang merusak akal dilarang. Kemudian yang berikutnya. Hifdun nasel. Menjaga kesucian keturunan. Oleh karena itu, manusia hanya diperbolehkan untuk memperbanyak, melanjutkan keturunan hanya melalui satu pintu. Yaitu pernikahan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ikuti ajaran Islam, bukan hanya kepada umat Islam. Apakah ada agama lain misalnya yang membolehkan perjudian misalnya. Iya. Kan enggak ada yang membolehkan narkoba misalnya. Minum narkoba itu ibadah misalnya. Dan medis dari sisi apapun menyatakan bahwa narkoba betul-betul. Itulah ajaran Islam yang disebut dengan ajaran yang universal. Iya. Nah, jadi ketika Allah membuat aturan tentang transaksi bisnis, itu juga di dalam rangka apa? Agar manusia hidup tenang, tentram di muka bumi ini, tidak sekarang ini misalnya orang-orang yang bisnis dengan basis bunga, dalam keadaan covid seperti ini, terasa sekali, dia dapat fasilitas penangguhan angsuran. Dapat fasilitas penangguhan karena itu aturan pemerintah. Tapi kan bunganya ngumpul tuh. Iya. Apa namanya, bebannya ringan sekarang sementara. Nanti-nanti ngitung lagi. Jadi akibat, nah memang sistemnya begitu. Termasuk salah satu perbankan yang satu-satunya yang punya kita ya. Drop juga, Bang Banten. Ya makanya saya sampaikan dalam acara setiap kesempatan, termasuk saat obrolan Bang Fajar, waktu itu dihadiri oleh beberapa pejabat, salah satunya wakil ketua di PRD Provinsi. Saya bilang, Bang Banten itu harus dikonversi ke syariah, ke sistem syariah. Karena Banten itu motonya iman takwa, ya ditambah ahlakul karimah, punya perbankan yang konvensional. Nggak nyambung. Itu sama dengan ngawinin ayam sama kambing. Nggak akan beranak gitu. Iya, tengah kuda lah sama kucing. Menarik soal perbankan di Banten ya. Terutama soal keberanian Bang Banten. Kita kan dulu pernah diskusi, rame gitu ya. Saya ingat waktu itu, saya masih wartawan ekonomi, lalu diskusilah soal Bang Banten. Tapi waktu itu yang kita bahas adalah Bang syariah. Maka embryonya adalah BPR dan segala macem. Lalu yang muncul adalah Bang Banten. Nah, dalam perjalanannya Pak Ji melihat bahwa sebetulnya kita sendiri nggak melihat syariah. Padahal, kalau lihat dari pertumbuhan jumlah penduduk, itu kan Banten religius banget. Dikenal dengan religius. Tapi kemudian ternyata kita nggak melirik sama sekali soal syariah. Apa itu Pak Ji persoalannya? Pada saat itu, saya menolak, karena belum waktunya sebilang Banten punya bank. Ditambah ketika presentasi, bank yang dipresentasikan itu saya tanya, saya kan mantan di RUT Bank juga. Di RUT Bank syariah pertama, di wilayah Banten bagian barat lah. Kalau di timur, tanggara-langgara sudah ada beberapa. Saya tanya, NPL-nya non-performance loan-nya berapa? Kredit macetnya berapa? Ternyata bank itu, yang kemudian dinamai jadi bank Banten itu, NPL-nya hampir enam. Padahal harusnya maksimum tiga. Makanya saya bilang, jangan dulu deh ini bank sakit. Nah, tapi kemudian karena pemerintah provinsi ketika itu ngotot, ya sudah, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kejadian lah, ya, pada saat itu ada OTT, tiga orang masuk, KKPK kan? Nah, jadi, apa namanya, makanya saya bilang tantangan untuk semua perbankan syariah yang ada di Banten dan juga umumnya di Indonesia, harus terus-menerus lebih intent melakukan sosialisasi tentang sistem perbankan syariah. Yaitu sistem perbankan yang adil. Ya, karena yang dibagi itu bukan bunga, tapi buah. Hasil yang dibagi, kan? Hasil, bagi hasil. Nah, berbagi hasil dan berbagi rugi. Iya, iya, iya. Artinya ketika bank rugi, si pengusaha yang menggunakan uang rugi, bank ikut rugi, nasabah pun ikut rugi yang debiturnya. Iya, gotong royong dan harus berbagi. Yang krediturnya. Harus ikut rugi, sama. Nah, bagi, kalau Pak Haji bilang tadi soal bank syariah, memungkinkan nggak, dengan adanya BSI ini, kemudian, lalu kita lihat kan industri halal juga mulai tumbuh. Nah, seperti apa Pemprov? Banten, Banten, dalam melihat potensi itu. Tersementara kan sudah ada bank Banten. Nah, apakah memungkinkan untuk langsung ke syariah, atau menciptakan bank baru, kan nggak mungkin juga uang besar. Bisa, pertama, misalnya sekarang kita sehatkan dulu bank Banten ini. Setelah sehat, konversi. Jangan mengkonversi bank sakit. Ya, sehatkan dulu. Setelah sehat, konversi mudah kok. Mudah. Apalagi sekarang dipelopori oleh pemerintah dengan memerjarkan bank syariah BUMN, menjadi satu bank, bank syariah Indonesia. Kita sambut baik itu. Ya, kemudian setelah, atau misalnya tadi, seperti yang direncanakan semula, ya itu memerjarkan BPR-BPR syariah yang ada di Banten, dibuat menjadi satu bank. Tapi itu kan sudah lewat. Tapi kalau misalnya sekarang ada yang akan memulai mempelopori, memerjarkan bank-bank BPR syariah yang ada di Banten ini, kemudian dibuatlah bank Banten syariah misalnya. Why not? Sah-sah saja, ikuti aja peraturan pemerintah. Ikuti aturan OJK. Dan potensinya ada Banten apa sih? Ada besar. Banten ini, ya 12 juta penduduknya, katakan 80% kan muslim. Hanya memang walaupun jumlah yang sedemikian banyak itu, masih mayoritas belum paham tentang perbankan syariah. Mereka mengatakan, ah sama saja. Tidak sama. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, orang-orang mengatakan, yang mengatakan, innamal bayi mislul riba. Bahwa jual beli itu sama dengan riba. Tidak. Wa ahalallahu albayi wa harroma riba. Allah telah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba. Nah riba itu, ibarat orang, misalnya orang yang kreditnya bermasalah atau macet, karena kena musibah. Karena kayak sekarang nih. Ini kan musibah kan sekarang. Musibah bersama. Iya musibah bersama dunia kan. Lalu semua bisnis kan sekarang terpuruk. Dia punya kewajiban ke bank. Kalau di bank syariah, itu kan tidak dibebani apa-apa. Mau setahun, mau dua tahun misalnya. Tidak ada masalah. Tapi perbankan konvensional, pasti serah kena beban bunga kan. Memang itu sistem. Bayangkan, kalau sekarang ini, yang cicilan, pelunasan ditambuhkan, itu kan dikumpulkan. Nah, jadi sih ngelihat begini Pak Haji. Besarnya sebuah bank, apalagi status BPD ya, bank pembungan daerah. salah satunya adalah kepercayaan dari warganya sendiri. Sekarang, saya lihat kabupaten kota aja, masing-masing tuh, naruh kasih. Iya kan? Belum mungkin orang-orang yang belum punya uang di Banten, belum tentu juga naruh di bank, naruh uangnya di bank yang kita dirikan. Nah, dengan bank syariah, mungkin potensi kepercayaan itu, sepertinya mungkin. Karena konteks, apa, kalimat syariah itu, masa iya kan, nggak dipercaya. Nah, dalam proses itu Pak Haji, Banten menurut Pak Haji, jika ini kompak, seperti bisa jadi percantohan, bahkan internasional ya, kalau ini digerakkan sebagai dalam posisi ekonomi syariah. Ya, bahwa potensi ini sangat memungkinkan untuk berkembangnya perbankan syariah di Banten. Namun, masalahnya adalah, pemahaman ini yang harus perlu terus ditingkatkan. Fondasinya. Melalui sosialisasi. Ya, kemudian, kepemimpinan dari seorang gubernur, itu juga ikut menentukan bagaimana kalau kabupaten kotanya saja tidak mendukung. Itu kan harusnya leadership dari seorang gubernur di situ. Lah, kalau misalnya bupati, wali kota diundang gubernur aja nggak datang misalnya. Kayak dulu waktu gubernur jadi wali kota diundang gubernur juga nggak pernah datang kan. Iya, iya. Sekarang kita yang lain datang. Masih ingat. Ya, memang kalau kita lihat, Pak Haji ya, saya sih selalu berpikir begini, bahwa identitas Banten yang religius itu sebetulnya menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa di tengah program pemerintah ya. Ada industri halal, ada bang syariah tadi. Soal industri halal, Pak Haji lihat, saya lihat pergerakannya nggak ada tuh Pak Haji di Banten. Kurang, betul. Nah, padahal produk halal dan baik itu kebutuhan manusia. Iya. Kan Islam itu lengkap. Halal dan baik. Halalan toibah. Halal dan baik. Yang halal belum tentu baik misalnya. Kopi itu halal. Tapi buat orang yang kena penyakit lambung, itu nggak banyak. Iya, 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 iya. Daging kambing itu halal. Yang darah tinggi, yang ada. Gitu. Nah, jadi lengkap, sempurna Islam itu. Artinya itu kebutuhan manusia semua. Hanya tinggal bagaimana kita terus-menerus memberikan pemahaman kepada seluruh warga masyarakat bahwa kebutuhan halal dan baik itu bukan hanya untuk umat Islam. Untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Karena Islam itu hadir sebagai rahmatan lil alamin. Ya, kalau sekarang ini kita belum untuk rahmatan lil muslimin itu belum bisa. Ya, berantem melulu. Cekcok melulu. Iya, betul. Iya. Iya, betul. Jadi Allah menciptakan agama ini sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan semua-semua tagline aja lah. Boong. Apa tadi? Pak Jumlah, Al-Quruh Karimah apa? Lalu ada yang berdaya dan berbudaya ya. Saya nggak ngerti di mana berdaya. Sementara kalau kita lihat. Itu kan hanya moto-moto saja. Saya bisa buat makarah doang itu. Nah, Pak Haji. Kalau lihat itu kan kita lihat dari simbol saja soal Banten lama. Itu kan orang sudah tahu kalau soal Banten lama maka sisi religi dan segala macam. Di sana saya yakin potensi apa yang berbasi sariah termasuk industri halal halal ya maksudnya bisa tumbuh. Ternyata kan tidak. Nah, Pak Haji melihat potensi apa lagi di Banten sebenarnya terkait dengan ekonomi sariah, industri halal dan sebagainya. Alhamdulillah ya Provinsi Banten yang mantan Kesultanan Banten itu punya sejarah yang yang hilang-gebilang. Nah, kemudian sekarang kita sudah menjadi provinsi. Potensinya luar biasa. Mau bicara apa di Banten ini? Mau bicara sejarah? Kita punya sejarah sejak zaman prasejarah Banten ini. ada candi lembaksi bedung misalnya. Di bayah sana. Candi seluas Borobudur lebih tua dari Borobudur. Ada peninggalan-peninggalan prasejarah. Cihunjuran misalnya. Dan banyak situs. Kita mau bicara wisata arkeologi di Banten lama itu budangnya arkeologi. Bicara sejarah. Bicara wisata bahari wisata gunung wisata jahat hutan semua wisata jahat. Nah ini tinggal bagaimana dikelola dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya itu semua akan mendatangkan dampak ekonomi. Karena begini semakin banyak orang berkunjung ya para wisata itu kan paling cepat menghasilkan uang. Dibandingkan kita misalnya membangun pabrik ya membangun itu kan butuh pengembaliannya lama. Tapi kalau di bisnis yang bertumpu kepada wisata itu seketika ketika misalnya ada sekarang viral satu lokasi wisata destinasi wisata orang berbondong-bondong kayak yang di Padarincang itu. Ya naik ke atas sama waru wangi misalnya. Sampai macet. Dan itu langsung menghasilkan uang. Baik oleh si pengelola maupun oleh masyarakat sekitar. Ya dari parkir-parkiran dari orang jualan. Bagaimana ditangkap melakukan ekonomi syariah ya Pak Cik? Ya itu semua membutuhkan apa? Agar mereka jangan melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan halal. Contoh ya misalnya ketika orang datang ke satu lokasi ada pemalakan misalnya. Kita kan haram. Jadi halal itu bukan hanya kepada benda tapi juga proses. orang ketika jualan makanan orang dicekek ya dengan harga itu haram. Jadi halal itu bukan hanya kepada benda zat tapi juga kepada proses. Prosesnya harus perilaku-pelaku. Nah pelakunya juga tidak boleh dia melakukan penipuan. Tidak boleh melakukan pemaksaan. Pemerasan. Betul. wisata ke Banten. Itu kebutuhan semua kan? Iya. Religius katanya Banten lalu wisata ke Banten. Waduh mahal lah. Nah artinya banyak sih ruang-ruang ekonomi yang bisa dimasuki industri halal. Artinya berbasis apa namanya sariam gitu ya. Industri halal segala macam. Saya sih Banten lama tuh saya sih kalau ke Banten lama Pak Haji ya suka pusing pulangnya Pak Haji. Kebanyakan ide saya ketampung-tampung. Lihat ini kalau ini hebat teman-teman di sebatas itu aja. Nah artinya dengan posisi ini kita sekali lagi berharap bahwa perbankan di Banten dan tentu dalam hal ini Bank Banten ya walaupun kita harapan kita sama Pak Haji ada bisa dikompersi ke bank sariah. Karena pertama tadi Pak Haji bilang bahwa bukan hanya soal potensi tapi identitas gitu ya. Kan lucu misi-misinya ahlakul harimah banknya konvensional kan ini bertolak belakang. Nah terakhir nih Pak Haji saya ingin nanyakan. harapan Pak Haji soal Banten dalam proses apa namanya sekarang ya sudah hampir 20 tahun dalam konteks ekonomi tadi. Sudah seperti apa dan apa harapannya Pak Haji? Ya kita berharap dengan Banten jadi provinsi ini kan untuk sebenarnya agar perputaran uang itu kita ada di Banten. Ya kita bikin bank Banten maksudnya apa? Supaya uang itu bisa berputar di Banten. Tidak perlu berputar di provinsi lain. Iya. Kan masing-masing sudah punya bank sendiri-sendiri. Ya. Kemudian bank ini kan mungkin orang waktu itu berpikir kalau punya bank terus bagi-bagi duit. Kebalik bank ini cuma ngumpulin duit. Iya kan? Bank itu kan hanya mediasi. Dari orang yang nyimpen duit kemudian diserahkan kepada orang yang butuh duit. bank ngambil spread ngambil selisih. Jasa. Nah jadi diharapkan dengan kita jadi provinsi ini saya dulu ditanya oleh para me apa para wartawan termasuk Pak Agus Sanjadirja itu yang nanya ke saya. Ah senior kita. Senior saya mas ya wartawan senior pikiran rakyat Pak May untuk apa sih itu Banten jadi provinsi saya bilang kita ingin masyarakat Banten itu masyarakat yang modern apa itu masyarakat yang profesional dan efisien sudah belum Pak Ji? Belum nah makanya saya sering koreksi kita dulu ingin menjadi masyarakat yang profesional Alhamdulillah sekarang kita punya perguruan tinggi sudah makin banyak profesor banyak dokter gitu kan tapi juga kok masih banyak pengangguran gitu nah itu masalah industri nya banyak begitu lulus gak nyambung nah kemudian kita ingin masyarakat yang efisien tapi ternyata pemborosan dimana-mana jadi bertolak belakang nah saya harapkan kepada para pemimpin di provinsi Banten ini cobalah ya kita jadi pejabat itu kan gak selamanya betul sementara jadi gubernur sementara 5 tahun ya 5 tahun kalau gak dipotong aturan ya sementara sampai 5 tahun atau malah diturunin sama rakyat ya betul ya sekarang pemerintah kita Presiden Jokowi Pak Kiai Ma'ruf Amin Wapres Pak Erick Thohir sekarang memang menggugulukin Cekurang Sunda ya menggugulukin beliau Presiden sebagai Ketua Nasional Ekonomi Keuangan Syariah ya ya Ketuanya beliau nah saya ngobrol dengan Pak Kiai Ma'ruf saya bilang Pak Kiai hebat ya Pak Presiden mau jadi Ketua Komite Nasional Ekonomi Syariah iya kita ngejelasinnya ke beliau jangan dikasih istilah-istilah Arab bingung beliau itu kan gak ngerti beliau mudorobah mudorobah musaharokan gak ngerti jadi Pak Presiden waktu itu musidang kabinet katanya perbankan syariah itu ekonomi syariah itu bagi hasil peparon pertelon dibagi dua dibagi oh gitu tuh Pak Kiai gitu tuh iya weh tapi kebanyakan orang orang gak ngerti dikasih istilah-istilah fikir lebih murah berat banget karena sistem dalam perbankan syariah itu akan bagi hasil mau bagi dua mau bagi tiga terserah kesepakatan dalam tengah salah masalah untung makanya konsep dalam Islam itu dalam hal bisnis itu antarodin minkum yaitu apa sama-sama menguntungkan buat kedua belah pihak tidak boleh ada yang dirugikan nah itu ya mudah-mudahan ini buat kita semua terutama para ulama untuk terus bersama-sama mensosialisasikan sistem perbankan syariah ini bukan untuk umat Islam saja untuk semua dan saya sudah mengalami langsung sangat menenangkan ya ketika gejolak ekonomi terjadi saya tenang ya coba kalau dia perbankan konfisional sekarang gejolak kayak gini banknya pusing ya nasabahnya juga pusing sekarang ngacet diteleponin aja saya gak curhat denger curhat begitu nah itulah makanya di dalam Al-Quran bahwa sistem riba itu tidak akan membuat orang jadi apa jadi mantap gitu dia akan selalu goyah tapi di perbankan syariah dengan sistem bagi hasil itu berbagi hasil berbagi rugi kita semua sama-sama tenang apalagi di masa pandemi ini pas banget aja ya jadi begini kalau menurut saya saya sering sampaikan dalam setiap kesempatan bahwa kita harus mengambil pelajaran dari berbagai kejadian sekarang dengan covid 19 ini kita harus meningkatkan keimanan sebenarnya bukan hanya imun ya bukan hanya iman imun juga jadi aman kan nah coba sekarang kekuatan mana yang bisa melawan covid ini jadi Allah itu bukan hanya esah zatnya tapi juga esah perbuatannya ya siapa yang bisa sekarang ayo mana itu senjata-senjata pakai ayo lawan seperti yang kira-kira gitu mana itu profesor-profesor keluarin ilmunya dukun-dukun yang saya tahu gak ada kan coba kemalah saya lihat di TV tadi pagi di Jawa Timur mau ada festival perdukunan gak ada kerjaan Banyuwangi kenapa tidak bikin festival melawan covid saya bilang oh festival santet ya kan ngapain gak ada kerjaan bikin festival bikinlah festival bagaimana caranya melawan covid atau kebal dari covid yang aneh-aneh aja kan nah itulah anehnya orang-orang kita coba orang-orang kita ini kan makanya harus-terus menerus belajar hidup ini kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah ibadah itu harus pakai ilmu kalau ibadah tanpa ilmu nantinya kata orang-orang serang rubur-rubur gedang ikut-ikutan oh ya darah ubur-ubur ikut nanti ubur-uburnya matang iya menarik kalau ngobrol sama Pak Haji tapi ya tadi itu Pak Haji juga ada agenda ya waktu kita terbatas Pak Haji jadi terima kasih banyak sudah hadir ini orang tua yang paling gak mau diem itu Pak Haji banyak yang rewak Pak Haji udah diem itu udah tua Pak Haji udah bisa ternyata beliau dibutuhkan banyak orang jadi saya cuma bisa berdoa Pak Haji sehat terus begini ya ya inilah yang membuat saya sehat karena saya aktif perhatikan ya Islam itu doanya saja bergerak sholat itu doa doanya saja bergerak ada sebuah ilmu manuver namanya bergerak walau setafak diem berarti mati makanya kalau sholat dinajah kan diem kan iya 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 mistrik yang menyala karena ada dinamo yang bergerak dinamonya berhenti mati semua artinya apa gerakan itu menimbulkan energi menimbulkan kekuatan jadi saya harap kepada usia-usia yang apa sudah kepala enam ke atas jangan kalah yang muda ya jangan kalah sama yang muda gitu jadi saya rasakan betul saya cerita tadi ke Paragin yang saya bilang saya pernah satu harian dengan orang yang positif padi gak apa-apa gak apa-apa padi jeng mikir gitu apa ya covid kasihan banyak orang tua yang iya iya jadi saya ditest negatif yang teman saya ini positif sedangkan kita sudah satu mobil ternyata imun juga buat orang tua bukan hal yang mustahil tadi itu bergerak bergerak terus gitu dan saya bersyukur ya saya aktif itu itu dalam rangka mensyukuri nikmat apa itu saya masih dibutuhkan nasihatnya masih dibutuhkan pemikirannya pintu Pak Haji sering dibukain orang saya lihat tuh kalau ke rumahnya aduh saya ada tamu lagi tamu lagi Pak Haji makasih banyak banyak tamu banyak agennya sempat kesini alhamdulillah kalau dipanggil kabar bantuan terima kasih banyak Pak Haji sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan baik demikianlah perbincangan saya dengan Haji Mbak Imulia Syarif terima kasih banyak Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih telah menonton